Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Tergerak, Bergerak, dan Menggerakan Saya Neneng Salmiah Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamerta Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik Sebelumnya, perkenalkan beliau berdua adalah pemimpin saya Ibu Halawiya MPD Sebagai fasilitator saya Dan Ibu Yaya Juwarya SPMP Sebagai pengajar praktik saya Ada pun tujuan dari kegiatan ini Yaitu Calon Guru Penggerak dapat melakukan praktek coaching Dengan calon Guru Penggerak yang lain Untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching Pada konteks pembelajaran Atau keseharian calon Guru Penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Neneng Saunia Dari SMA Negeri 1 Rawamarta Saya merupakan calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Karawang Dengan pengajar praktik Ibu Yaya Juwarya Dan fasilitator Ibu Halawiya Dan berikut ini adalah teman-teman saya Teman saya yang pertama yaitu Halo perkenalkan nama saya Neneng Wa Hiwani Saya dari SIN Raukowetan 1 EGP Angkatan Tengah Pembelajaran Karawang Dan fasilitator Ibu Halawiya Pengajar praktik Lampah Kaisi Lili Wah Dan teman saya yang satu lagi Silahkan perkenalkan diri Ibu Ya terima kasih Ibu perkenalkan Saya Suhefi dari SMA Negeri 3 Jepang Trek Saya CKP Angkatan 6 Kabupaten Karawang Dengan pengajar praktik Ibu Yaya Juwarya Dan fasilitator Ibu Halawiya Di sini kami akan mempraktekkan proses coaching Dengan alur tirta Untuk percakapan coaching yang pertama Diperankan oleh Ibu Nunik sebagai coach Ibu Neneng sebagai coach Dan Ibu Suherti sebagai observer Praktik coaching dengan alur tirta pada kasus yang pertama Menceritakan tentang kasus seorang murid yang bernama Ainun Yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Guru tersebut membuka les privat Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut terkecuali Ainun Ainun merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya Bahkan dia merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil Para murid yang mengikuti les privat pada guru tersebut mendapatkan nilai yang jauh lebih baik darinya Nah berikut ini video praktik coaching dengan alur tirta dalam menanggapi kasus ini Untuk kasus yang pertama saya sebagai observer Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk kasus yang pertama ini Yang pertama apa tema yang akan disampaikan pada kasus pertama ini Dalam kasus yang pertama saya membuat ini sebagai coaching Ibu nenek Talmiar sebagai coaching dan ibu penyertif sebagai abu garcang Yang pertama ini di sini kami akan memperolehkan coaching dengan alur tirta Memanis kasus atau orang barcang yang berhasil terlalu terlalu ada diadil oleh seorang guru yang menganggap les privat Oke baik Untuk pertanyaan yang kedua persiapan apa saja sih yang sudah kalian siapkan untuk kasus kecil Yang kami persiapkan itu menelah akibat apakah masalah scenario sudah sesuai atau belum dengan alur tirta Oke terima kasih untuk jawabannya dan untuk manfaat waktu saya persiapkan untuk memulai kasus Oke selamat siang ibu Bisakah saya meminta waktunya saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama ibu bisa bu Halo Terima kasih Wah senang hati Terima kasih Apa yang diberitakan pada ibu? Ini ibu Ini ibu Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran Adalah salah satu guru yang menurut saya ini melakukan sesuatu dan ini menjadi pikiran buat saya bu Kira-kira apa yang bisa ibu bantu ya ayun dan apa yang kamu ingin mencapai di akhir-akhir kita nanti Saya ingin ibu membantu dalam mencarikan solusi bu untuk masalah saya ini Terus apakah ada lagi? Hmm kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya bu Ya minimal saya mendapatkan nilai yang optimal dan saya juga merasa nyaman ketika nanti saya belajar Baiklah Bisa kamu menceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran tersebut Ini ibu saya bingung Belakangan ini saya diperlakukan oh tidak adil bu sama guru gitu Ada salah satu guru yang memberikan nilai ulangan yang kecil bu sama saya Padahal saya kan udah belajar semaksimal mungkin Memangnya apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Oh begini bu, guru itu kan buka les privat Nah teman-teman di kelas itu pada ikutan semua Kecuali saya, saya aja bu di kelas yang gak ikutan les Hmm, terus bisa dijelaskan lebih lanjut Apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan guru membuka les privat itu? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan oleh ibu guru itu tidak adil bu Les apa ya, teman-teman yang mengikuti les itu nilainya besar semua Sedangkan saya aja bu yang nilainya kecil Apa mungkin gara-gara saya gak ikutan les ya bu? Oh begitu rupanya, baik Sekarang ibu mulai paham Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan Hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman? Ini bu, oh kadangkala kalau di kelas Oh ibu gurunya suka nyinjir-nyinjir saya bu Mungkin karena saya gak ikutan les privat di beliau bu Kayak gitu bu, makanya saya gak nyaman Oh iya iya iya, kalau boleh tahu seperti apa bentuk sindiran itu? Beliau suka bilang gini bu, anak-anak dapat mengikuti les privat ya Kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas Ayo makanya ikut les ya di rumah ibu Katanya gitu bu Terus apa yang membuat pikiran kamu setelah guru tersebut terkata kayak begitu? Gini bu, saya tuh merasa guru tersebut itu menyindir saya Karena kan cuma saya aja bu yang gak ikutan les Oh gitu ya rupanya Iya bu, makanya bu saya merasa gak nyaman gitu bu Kalau sedang belajar bersama ibu itu Selama ini langkah apa yang udah kamu lakukan untuk mengobati rasa inisahumu yang ensang permasalahan tersebut? Ini bu kadangkala saya suka nanya bu ke temen-temen gitu ya Kan di kelas tuh banyak yang ikutan les Nah saya suka nanya Kamu belajar apa aja sih di lesnya ibu gitu Apa yang kamu tanyakan pada temen-temen itu? Ya saya tanya bu ke temen-temen Kamu belajar materi apa gitu ya Kalau les tuh gitu sih bu Tanyain materi aja Terus kata temenmu ngomong apa? Ya mereka bilang Ini nun Katanya saya belajar tentang soal-soal yang kemarin ada di kelas gitu Jadi saya lebih paham tentang penyelesaian soal-soal Karena kan saya latihannya banyak di tempat kelas gitu bu Kalau dari Aynun sendiri kira-kira apa yang ingin Aynun melakukan? Gini bu sebenernya Aynun itu berencana menemui ibu itu Aynun tuh ingin berbicara Ingin mengkonfirmasi tugahan Aynun selama ini apakah benar atau tidak Terus kenapa tidak dilakukan? Aynun masih bingung bu Aynun takut malah Aynun takut ibunya marah sama Aynun Loh memangnya sebelumnya Aynun pernah dimarahin sama ibu tersebut? Enggak sih bu Cuman ya Aynun takut aja gitu takut ibunya marah Yaudah sekarang Mak Aynun coba dulu aja ya Iya juga sih ya bu ya Nanti Aynun coba deh ibu ketemu sama ibunya Bagus Nanti setelah kamu bertemu guru temen-temen tersebut apa yang ingin Aynun sampaikan? Aynun ingin menyampaikan bahwa Aynun itu gak ikut les Terus Aynun itu ingin bertanya sama ibu kenapa Aynun itu dikasih nilai yang kecil gitu Ataukah les ini mempengaruhi nilai di kelas Nah terus Aynun juga ingin menceritakan kenapa Aynun itu gak ikut les gitu bu Bagus Sekarang lakukan itu ya Selain itu apa kekuatan yang Aynun punya Sehingga Aynun merasa yakin bahwa Akan mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les Kan Aynun suka belajar bu Setiap sore Aynun itu suka ngulang pelajaran bu Aynun rajin latihan soal Terus Aynun juga ini bu suka nyatet Catetan Aynun di buku itu rapi bu bagus Tapi bu akhir-akhir ini Kan orangtua Aynun itu Udah risain ya bu gitu ya Risain dari pekerjaannya di PT Sekarang orangtua itu Kerjanya jualan bu Jualan jajanan di pinggir jalan Nah Aynun kalau sore sore itu suka bantuin orangtua bu Buat jualan jajanan di pinggir jalan Gitu bu Apakah hal tersebut menggaguh belajar Aynun sekarang? Iya bu kan Gara-gara Aynun bantu orangtua jualan Jadi waktu untuk Aynun belajar itu berkurang bu Nah sekarang coba kamu cekirkan kembali tentang nilaimu Apakah disebabkan kamu tidak ikut les Atau karena kurang belajarnya? Iya ya bu ya Mungkin juga bisa ya bu Gara-gara Aynun kurang belajar di rumah ya bu ya Bisa jadi juga ya bu kayak gitu Terus menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Ya untuk ikut les Aynun gak mungkin bisa bu Karena kan Aynun gak punya uang Ditambah juga kan Aynun sekarang itu bantuin orangtua ya bu Jadi gak bisa ikutan les Ya paling nanti Aynun tanya aja bu sama temen-temen yang ada di kelas Aynun kan deket bu sama Selena Paling nanti Aynun mau nanya sama Selena bu Kan Selena ikutan les ya bu ya di ibu itu gitu Nah nanti Aynun mau nanya-nanya gitu Nanti Selena bantuin Aynun gitu Kalau ada materi yang gak Aynun ngerti nanti dikasih tau sama Selena gitu bu Ya selain itu apa lagi? Hmm Jadi rencana Aynun itu yang pertama itu bu Nanti Aynun mau menemui gurunya ya bu Terus nanti Aynun akan menyampaikan ke guru bahwa Aynun itu gak ikut les Dan Aynun akan bertanya apakah nilai yang Aynun peroleh itu gara-gara Aynun gak ikutan les atau enggak Itu yang pertama ya bu Terus Aynun juga ingin dapat konfirmasi dari ibunya Kenapa nilai Aynun itu kecil Padahal Aynun itu merasa jawaban Aynun itu pada benar bu Terus yang ketiga itu nanti Aynun mau belajar lebih giat lagi bu gitu Jadi nanti Aynun dapat nilai tertinggi Walaupun Aynun gak ikutan les Ataupun Aynun membantu orang tua gitu kan Aynun nanti akan bertanya sama Selena bu Gitu bu Bagus ibu sangat sukar rencana itu Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu tadi Ini bu besok pagi Rencananya Aynun itu mau ketemu bu sama ibu gitu ya Ibu di sekolah terus Aynun akan belajar lebih giat lagi Ya apa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen tadi yang kamu rencanakan Ya paling Aynun minta bantuan ke Selena bu Ya nanti kan Selena juga mengingatkan Aynun gitu ya untuk belajar Membantu Aynun untuk belajar gitu bu Ya nah itu baik harus kamu lakukan sesedera mungkin oke Ya bu siap bu Siap Nah ibu Ibu makasih banyak ya ibu udah mendengarkan curhatan Aynun Aynun mau minta maaf sama ibu karena sudah mengganggu waktu istirahat ibu Merepotkan ibu Makasih ya ibu Oke sama-sama Aynun semangat ya Iya ibu mari ya Aynun mau ke kelas dulu Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kekembali ителей motivasi Furta Guru sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat Beberitawa Dan untuk pertanyaan Saya tak dilihat Senior coach sangat membantu coaching untuk bisa membuat rencana aksi dan yang terakhir untuk pemberian pertanyaan juga berupa komitmen atau tanggung jawab jadi ini coaching yang sudah dilakukan sudah mengikuti alur kita baiklah terima kasih untuk praktek dari proses coaching ini sudah sudah sangat bagus dan sudah mempunyai alur yang terakhir baiklah eh kasus pertama sudah terselesaikan kita akan lanjut untuk kasus yang kedua untuk percakapan coaching yang kedua diperankan oleh ibu nunik sebagai koci ibu neneng sebagai observer dan ibu suerti sebagai coach praktek coaching dengan alur tirta yang kedua menceritakan tentang seorang guru yang memahami potensi seorang muridnya Rina merupakan salah satu murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris guru tersebut mendorong Rina untuk mengikuti perlombahan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten namun nampaknya Rina masih belum percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut berikut ini video praktek coaching dengan alur tirta dalam menanggapi permasalahan ini untuk kasus yang kedua saya sebagai observer nah disini coachnya akan diperagakan oleh ibu suerti coachingnya akan diperagakan oleh ibu nunik sebelumnya sebelum memulai ini saya akan menanyakan kepada coach dan koci ya tentang tema apa yang akan disampaikan dalam proses coaching ini ya baiklah untuk kasus yang kedua tema yang akan dipraktekkan yaitu tentang seorang guru yang sangat memahami sesuanya bahwa siswa tersebut berbakat dalam berpidato bahasa Inggris dan mendorong siswa tersebut untuk mengikuti perlombaan berkat kabupaten begitu oke nah berikutnya untuk pertanyaan yang kedua kira-kira persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan untuk proses coaching ini persiapannya selanjutnya dengan belajar untuk memahami dari peran tokoh tersebut dan juga memperhatikan iskah dari kasus atau tema yang akan disampaikan dalam kasus coaching oke baiklah bisa kita mulai praktek coaching ini kepada ibu suerti dan ibu nunik saya persilahkan terima kasih terima kasih bersama-sama salam alaikum salam apa betul ibu memanggil saya iya betul rin kemari sebentar selamat duduk ada yang ingin ibu tanyakan oh iya mungkin ada apa bu begini rin mohon maaf ibu mengganggu waktu kamu ibu dengar hari ini mungkin ditunjukkan untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ya tetapi kok ibu liat rinno kurang begitu semangat untuk mengikutinya kira-kira apa sih penyebabnya iya bu karena saya memang ditunjukkan untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten oh begitu rinno masih belum percaya diri coba jelaskan mengapa rinno kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten iya bu karena saya merasa terlalu panas aja bu untuk bisa mewakil kolam karena dulu saya itu ikuti perlombaan yang jenis tetapi gagal jadi gimana ya bu ya karena saya itu malu saya gagal satu-dua kali rinno kurang sekarang ibu kata bagaimana perasaan Rina saat ketunjuk untuk mengikuti sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris Rina, kami menunjukkan Rina karena Rina mempunyai potensi yang bagus dalam bahasa Inggris menurut Rina, apa saja sih kemampuan Rina dalam pelajaran bahasa Inggris? saya tuh panu-panam pasal lagu dalam bahasa Inggris saya juga suka terpilih dalam bahasa Inggris saya mau berkomunikasi sama-sama dengan bahasa Inggris saya juga mau menyampaikan yang terjadi dengan baik dalam bahasa Inggris wah tuh kan bagus perampuan kamu dalam bahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini kira-kira apa rencana Rina agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? rencana saya sih, yang pertama saya akan menemui misi pria berusaha inggris untuk memasuk saya membuat kita tempat jenis yang bagus kemudian yang kedua saya akan melalui pidato di depan jenis supaya selalu lebih percaya diri sepertinya saya juga akan mencoba melalui pidato di depan jenis pria dan semuanya supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menyenangkan rasa kemampuan saya atas penggalan saya waktu menikuti perlombaan pidato bahasa Inggris setingkat kebukatan insya Allah Bu, saya sekarang wajibkan saya diri untuk bisa mengikuti lomba ini terima kasih ya Bu sama-sama Rina, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan anjar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk memikuti lomba ini selanjutnya, adakah kemampuan kamu terhadap lomba ini? komitmen saya untuk persiapan lomba ini saya akan melalui pidato di depan jenis pria maksudnya dan saya juga akan berhasil dengan guru baca Inggris di luar sekolah tempat saya mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar sayang bisa menjadi yang terbaik dan bisa mengalami nama di sekolah dengan peluang saya Bu nah ibu sangat setuju dengan komitmen kamu mudah-mudahan, kamu bisa sukses dan bisa jadi juara dan bisa membanggakan sekolah dan juga keluarga amin Bu, terima kasih banyak ya Bu ya silahkan kembali ke kelas ya Rina ya Bu baiklah, terima kasih untuk Ibu Suherty dan Ibu Nuni yang sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik ya sesuai dengan alur Tirta nah, saya akan mengidentifikasi langkah dalam model kita yang pertama itu tujuan yang sudah disampaikan itu sudah sangat jelas yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh koci kemudian untuk tahap identifikasi guru memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasi masalah dan menggali potensi yang dimiliki oleh murid kemudian untuk rencana aksi pertanyaan yang diberikan oleh koci membantu koci untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan yang terakhir mengenai tanggung jawab di sini koci memberikan pertanyaan berupa komitmen apa yang akan dilakukan oleh koci dan membuat masalah bisa selesai dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan ini secara garis besar kegiatan proses coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta untuk kasus yang kedua sudah selesai akan kita lanjutkan dengan kasus yang ketiga untuk percakapan coaching yang ketiga diperankan oleh ibu nunik sebagai observer ibu nenek sebagai coach dan ibu suerti sebagai koci praktek coaching dengan alur Tirta yang ketiga menceritakan tentang murid yang mengalami bullying di sekolah kemudian murid tersebut melaporkan kepada wali kelasnya untuk mendiskusikan solusi dari permasalahan tersebut dia beserta teman-teman sekelasnya sering mendapatkan penghinahan fisik oleh Dimas dan Ehem kejadian ini bukan hanya terjadi di kelas saja namun juga berlangsung di luar kelas berikut ini video praktek coaching dengan alur Tirta dalam menanggapi permasalahan ini untuk kasus yang ketiga di sini saya menikmati sebagai observer coachnya ibu nenek dan coachnya ibu heb sebelum kita mulai saya akan menyanyikan terlebih dahulu teman-teman yang akan saya sampaikan dalam coach coaching kali ini pada kasus yang ketiga kami akan mempraktekkan coaching mengenai kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah baiklah terus kemudian persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk proses coachingnya persiapan yang sudah kami lakukan kami menelah kembali naskah skenario apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan alur Tirta kami juga melakukan latihan penerapan coaching agar kegiatan praktek ini dapat dilakukan secara maksimal baiklah mari kita mulai praktek coaching ini kepada ibu nenek dan buku kerti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kini bu hari ini saya menemui ibu karena ada yang mau saya ceritakan oh ya ada apa ya apakah ada masalah di kelas iya bu saya mau sharing untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi oh begitu baiklah semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya ti amin itu yang saya harapkan bu kalau ibu perhatikan akhir-akhir ini kok suherti seperti sedang bingung apakah ada yang mengganggu pikiran suherti terima kasih ya buku sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya iya sama-sama suherti apa kira-kira yang bisa ibu bantu untuk suherti ya saya ingin ibu membantu saya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi bu memangnya apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini ya suherti saya tuh merasa bingung bu sama dimas murid baru yang pindahan dari rangas dengkong itu oh iya 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 apa yang merasakan saat ini begini bu saya itu merasa kesal sekali bahkan saya kemikiran dan suka nangis sama dimas tapi bukan maksud saya menjelekkan teman sendiri ya bu iya iya saya juga kasihan sama temen-temen di kelas karena dimas suka menghina fis mereka apalagi ke ayuh bu menghinanya terus-terusan memangnya sejak kapan kejadian itu terjadi ya ti hmm dimas kan masuk bulan november hmm nah berarti dimas itu berani menghina kamis sekitar 2 mingguan yang lalu iya iya udah lumayan lama juga ya dimas melakukan itu hanya sendirian ti enggak bu sama ef juga hmm memangnya apa yang dimas ucapkan sama kamu ya ti kalo ke saya dia suka ngatain kurus dan muka saya jelek mana hidup lagi karena saatnya itu sakit banget bu iya 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 ibu mengerti ti pasti sakit ya terus ada yang lain hmm kalo ke vina dia bilangnya si cindo bu katanya si cina indo soalnya mata vina kan sipit ya bu ya kalo ke yunita bilangnya pesek karena hidungnya mebes dan amblas waktu kemarin yunita juga nangis bu nah kalo kesimpa nyebutnya segentong karena perutnya buncit udah gimana ati ya bu kalo badannya gemukan perutnya pasti buncit dan paling parah itu dimas bu tapi kalo efsi agak mendingan hmm berarti dimas ya nah ininya yang vokalnya tuh dimas nah kejadian ini apakah hanya terjadi di kelas aja atau di luar kelas juga terjadi ti enggak sih bu enggak di kelas aja di kantin juga suka bilang tuh saya kan di dimas lalu bu didengar banyak orang hmm hmm baik ya ibu mengerti apa maksud dan hal ini tuh pasti menjadi pikiran ya buat suherti nah menurut kamu nih nah menurut kamu nih kira-kira apa yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu hmm kalo menurut saya sih mungkin ya bu ya saya kan punya temen nih satu sekolah sama dimas satu SMP ya saya tuh nanya-nanya tuh tentang dimas katanya emang orangnya kayak gitu bu mamahnya itu udah gak ada pergi ke Arab dia itu tinggal sama neneknya hmm terus ibunya juga udah nikah lagi nah dimas kalo malem juga suka ngumpul sama preman-preman di kampungnya bu hmm berarti dimas ini memang istilahnya kurang diperhatikan ya sama keluarganya sama orang tuanya hmm nah kalo dimas itu juga suka mukul gak ti? hmm kalo mukul sih enggak bu ya hanya menghina dengan ucapan saja hmm oh begitu ya baiklah ibu ingin tahu apakah selama ini suherti sudah melakukan suatu tindakan untuk bisa membuat mereka berubah udah dilakuin belum? hmm selama ini sih saya secara pribadi ya bu udah mencoba berapa kali mengajak ngobrol mereka untuk tidak berbicara kasar dan menghina kami bu usaha saya masih belum membuatkan hasil emak steam ma bu apakah dimas dan eep menghina fisik teman-teman yang lain ya ti? nah ini kejadiannya tiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja ya ti? ini berlangsung hampir setiap hari bu makanya saya kasian sama teman-teman di kelas apalagi yunita katanya sakit banget ya kira-kira ya nanti kalau misalnya ini berlangsung setiap hari ini ya ee cara yang harus diatasinya apa ya? kamu punya ini enggak? punya idul enggak? atau teman-teman yang lainnya merespon enggak? ada responnya dari teman-teman? kalau respon dari teman-teman juga sama bu kesel katanya sih mereka tidak bisa menghargai fisik temannya udah gimana tuh ya bu fisik kita kan ciptaan Allah teman-teman malah mereka juga khawatir nanti mereka akan kena giriran dihina sama dimas dan eep iya iya baiklah kalau begitu berarti Hertie sekarang udah tau ya jika Dimas dan eep itu berulah dengan menghina fisik seseorang di sekolah ya dan bagaimana dampaknya terhadap mental kamu dan teman-teman kamu di kelas terus ada lagi tidak yang menurut Hertie ada hal lain yang menyebabkan mereka itu melakukan hal tersebut ada enggak selain dari faktor keluarga gitu apa ya bu ya tidak ada sih bu saya hanya ingin menyadari akan sikap mereka untuk saling menghati bu dan menghati teman-teman kelas aja iya nah selanjutnya kira-kira Hertie punya rencana tidak untuk ke depannya supaya menyadarkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut saya sih berencana mengajak teman-teman sekelas untuk berdiskusi membuat peraturan kelas salah satu isi peraturannya yaitu saling menghati dan menghargai nah ibu setuju tuh dengan rencana kamu selanjutnya kira-kira apa prioritas utama kamu setelah ini prioritas saya tentu saja mengupayakan sikap saling menghati dan menghargai sesama siswa di kelas menurut ibu bagaimana nah menurut ibu itu langkah yang tepat sekali ya sikap saling menghormati dan menghargai itu dapat terkendali dengan baik ada hal lain enggak yang mungkin ingin kamu lakukan jika ada yang melanggar peraturan kelas ini maka akan saya tulis bu nanti akan saya laporkan ke ibu sebagai dari kelas nah yang kamu lakukan itu itu adalah penilaian antar teman nanti kalau ibu menerima datanya dari kamu ya Bi nanti ibu akan panggil muridnya bahkan kalau terlalu sering anak itu melanggar peraturan kelas ya ibu nanti akan coba panggil orang tuanya supaya nanti orang tuanya juga tahu gitu ya bagaimana perilaku dia di kelas ikuti oke baik ya Bu ya terima kasih banyak sebelumnya nanti saya akan buat penilaian antar teman sesuai dengan pelanggaran yang dibuat nah kira-kira nanti siapa yang bisa bantu Suherti dalam melakukan hal ini saya sudah berdiskusi dengan teman-teman di kelas untuk sama-sama membuat peraturan kelas dan bekerja sama dengan sepertaris untuk menuliskan pelanggaran yang dibuat nanti saya lakukan juga bukan turu BK nah ini yang bagus Suti kemudian dari hasil diskusi kita hari ini coba kamu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa mereka lakukan untuk tidak melakukan pembulian di kelas ya komitmen untuk saling menghormati dan menghargai ibu apalagi masalah fisik kan itu sudah ciptaan Tuhan ya Bu ya mereka harus mampu memahami kondisi fisik yang berbeda dan menjadikan kekurangan seseorang itu sehingga tidak perlu mereka ucapkan bagus sekali ya Tia semangat ya ibu yakin mereka pasti berubah terima kasih banyak ya Bu atas diskusi hari ini saya menjadi tidak bingung lagi dibantu menemukan solusi dari permasalahan ini ya sama-sama Suherty semoga bermanfaat ya hmm ibu mau ke kelas nih ada jam nanti kita lanjutkan lagi ya kalau ibu kosong ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu terima kasih ya Bu sama-sama baik Bu Nunik proses coaching melalui alur tirta pada kasus 3 sudah selesai silahkan untuk menanggapi bagaimana proses alur tirta yang sudah kami lakukan baik Alhamdulillah ya terima kasih kepada Bu Neneng yang sudah berperan sebagai coach dan Yusuf Kerti yang berperan sebagai coach di kasus 3 ini kita melihat tahapan tirta secara berhubung alur tirtanya sudah tersampaikan dan jelas dan jelas ya ya tahapan yang pertama yaitu tujuan coach sudah menanyakan tujuan pembicaraan hari ini itu apa dan coach juga sudah menjawab dengan sangat jelas yaitu tentang masalah yang terhadapi oleh coach kemudian untuk identifikasi coach melakukan identifikasi masalah atau menggali masalah melalui pemberian pertanyaan tersusun sehingga masalah dapat diketahui dengan jelas setiap kapan sesuai itu terjadi dan dimana pelakunya siapa sudah menjali secara baik ya dan untuk rencana artinya di sini coach sudah secara jelas menanyakan rencana coach untuk mencapai tujuan dalam saat ini untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai kepada orang lain dan di sini coach juga sudah bisa menyampaikan rencana-rencana yang coach dilakukan di sini yang paling penting adalah semua solusi rencana artinya itu datang dari coach coach hanya menyampaikan pertanyaan proyek efektif sehingga rencana-rencana artinya itu tercetus dari coach untuk tanggung jawabnya di sini coach secara jelas meminta komismen dari coach di terhadap rencana arti yang sudah disusun dari coach menanyakan tindak lanjut dari coach-coach ini sekian yang diselesai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah praktek coaching berdasarkan alur firta pada kegiatan ini sudah selesai terima kasih kepada teman-teman ibu nunik ibu suherti mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam perkataan maupun perbuatan terima kasih saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sekian pemaparan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru penggerak selamat menikmati